Bahwa sahabat-sahabatku itu adalah bagaikan bintang Apabila kamu mengikutinya pasti akan benar Jadi ada jaminan mengikuti sahabat itu adalah tidak salah Kalau disebut kita kok kenapa gak ikut Nabi Nabi 11 rokaat Sementara Sina Umar 23 Saya pernah ditanya itu Bagusan mana ikut Sina Umar apa ikut Nabi Saya ketawa aja Saya gak jawab gitu Percuma dijawab gitu Jadi artinya kita harus hati-hati Mensikapi masalah hukum atau masalah ibadah ini Seperti sekarang pengalaman saya Ramadhan kemarin saya satu bulan berada di Madinah Satu bulan dari awal Ramadhan sampai sholat Nidul Fitri di Madinah tahun ini Itu sholat traweh Dikerjakan cuma 10 rokaat Ditambah witir 3 Mungkin pertimbangannya Karena karena jamaah sudah membudak dan dari berbagai negara juga kondisi jamaah ada yang tua ada yang muda dan sebagainya Diambil pertengahan Jadi 13 rokaat Nah setelah pertengahan Ramadhan Atau dari awal Ramadhan bahkan dikerjakan sholat tahajud 10 rokaat Jadi 10 rokaat traweh Habis isya Terus dilanjutkan dengan witir 3 Nanti jam setengah 1 dikerjakan lagi sholat tahajud 10 rokaat dengan 5 kali salam Jadi jumlahnya 23 juga Hanya setelah tanggal 20 ashratul awakhir itu 10 hari terakhir Sholat witirnya diundur jadi setelah sholat tahajud Jadi sholat 10 rokaat selesai kita pulang dulu Nanti setengah 1 kita mulai lagi sholat tahajud 10 rokaat Baru ditutup dengan witir 3 rokaat Anda pun baca Doa kunut Itu dimulai dari awal Ramadhan Jadi sholat witir di rokaat yang terakhir itu Membaca kunut dari awal Ramadhan Dan terus menerus itu Sampai selama 1 bulan Jadi masalah rokaat di dalam traweh Sekali lagi jangan dipermasalahkan Bahkan saya anjurkan daripada gak dikerjakan Empatnya kita gak sempat ikut jamaah di masjid Ya kerjain aja di rumah Kemudian kita lelah kerjainnya 2 rokaat gitu Gak harus dipaksakan 20 Dua rokaat juga sudah namanya traweh Supaya kita jangan sampai ada satu malam Ramadhan itu kita tidak melaksanakan sholat traweh Sebab orang sholat traweh itu sunat Di dalam bulan Ramadhan doang gitu Di luar Ramadhan gak ada Kata Nabi kalau orang yang melakukannya Maka kalau dia ikhlas gitu Akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu usahakan kalau selat traweh Walaupun dua rokaat Kita kerjakan gitu Gak sempat berjamah juga gak apa-apa Kalau kita tidak bisa gitu Jadi jangan dipersulit lah gitu Jangan dipersulit Dan kita juga menghindari istilahnya itu Itu bid'ah Kalau 20 rokaat bid'ah katanya Karena tidak diajarkan oleh Nabi Biarin aja jangan ditimpalin Sebab Imam Malik ketika Berada di Madinah Beliau adalah Imam Daril Hijrah Tinggalnya memang di Madinah Melihat orang-orang di Mukah Kalau sholat traweh itu diselingi dengan tawaf Habis traweh dua rokaat tawaf gitu Karena traweh itu sholat santai Sehingga orang Madinah Tidak ada tempat tawaf Kata Imam Malik Kalau begitu kita tambahin aja rokaatnya Jadi akhirnya ketika zaman itu Di Madinah itu sholat trawehnya Ditambah menjadi 36 Ditambah witir Tiga rokaat jadi 39 Pada zaman itu Pada zaman Imam Malik Waktu Berada di Madinah Jadi lebih Lebih banyak jadi Bukan dikurangin gitu Karena melihat Orang di Mukah itu Mendapat kesempatan Dapat pahla yang lebih Karena bisa tawaf gitu Sementara di Madinah Tidak ada kesempatan Akhirnya Supaya bisa mengimbangi Tambahin aja rokaatnya gitu Maka dikerjakanlah Traweh disana itu 39 rokaat gitu Dengan witir gitu Berikutnya Qadza'unna filah Sampai jumpa